Intro Sebuah video viral tersebar di whatsapp Dalam video tersebut nampak remaja berhubungan badan diranjang pasien saat di tangannya masih tertancap infus Dalam keterangan video tersebut disebut nama sebuah rumah sakit di Bali Dilansir dari pedia.com, video pasangan mesum tersebut berlatar di balik tirai ruang IGD di sebuah rumah sakit Parahnya, aksi tasenono pasangan itu direkam oleh orang lain yang juga ada di ruangan tersebut secara diam-diam Padahal diketahui infus masih terpasang di tangan pasangan pria yang terlihat sedang sakit dan mendapat perawatan Dari video yang beredar viral di media sosial, tampak sepasang remaja itu berhubungan intim di tempat tidur pasien Dari rekaman itu, terlihat pula pelaku laki-laki masih menggunakan infus namun melakukan tindakan tersebut Di detik terakhir, pelaku wanita tampak sempat menoleh ke arah kamera Melihat hal tersebut, perekam video langsung menarik kameranya Dari keterangan lokasi video yang beredar tertulis Ruang Instalasi Gawat Darurat, IGD, Rumah Sakit Sanjiwan Gianyar, Bali Terkait dugaan lokasi rumah sakit tersebut, pihak RS Sanjiwan Gianyar pun akhirnya buka suara Secara tegas, pihaknya membantah bahwa video asusila yang beredar tersebut terjadi di RS Sanjiwan Gianyar Bantahan tersebut ditegaskan oleh dirut RSUD Sanjiwani Gianyar, Ida Komang Upeksa dalam keterangannya Melihat dari tirainya saja, sudah bisa dipastikan bukan RSUD Sanjiwani Kami tidak ada menggunakan yang seperti itu Ini bisa diperiksa langsung ke rumah sakit, ujar Ida Diketahui, video viral yang beredar tersebut menunjukkan latar belakang sebuah horden atau tirai berwarna biru dengan lis putih Yang menjadi sekat antar tempat tidur pasien Terkait video asusila yang mengatasnamakan RS Sanjiwani Gianyar, nama baik rumah sakit sudah sangat tercoreng Ia lantas berkoordinasi dengan Dinas Inkom Gianyar untuk menelusuri kebenaran video asusila itu Kami tegaskan, video itu tidak benar dilakukan di RS Sanjiwani Kami bersama Inkom tengah menelusuri video tersebut Sebab ini tak hanya mencoreng nama baik Sanjiwani, tetapi juga Pemkap Gianyar, dan masyarakat Gianyar, Tegas Ida Sementara itu, Kapolres Gianyar, AKBP Priyanto Priyohutomo terus mendalami beredarnya video tersebut Kita masih dalami terkait video itu Di mana lokasi dan siapa yang ada di dalam video, ungkap Priyanto Sampai saat ini, belum ada laporan atau aduan terkait beredarnya video tersebut Kita juga belum lakukan pemeriksaan dan penyelidikan Masih kita kumpulkan informasi-informasi terkait itu Belum ada laporan juga ke kita pihak yang dirugikan atau semacamnya, tutur AKBP Priyanto Terima kasih telah menonton!